Mengawali kabar jember hari ini pemirsa dengan ancaman menggunakan golok, seorang pria asal kecepatan bayang diduga tega merudah paksa anak tirinya yang masih berusia 14 tahun. Sempat kabur setelah perbuatannya terbongkar, pelaku akhirnya dirikus polisi di tempat persembunyiannya di Pulau Bali. R hanya bisa pasrah saat digerepek polisi di salah satu rumah kos di Denpasar, Bali. Pria berusia 51 tahun, warga desa Seputih, Kecamatan Mayang Jember, kemudian segera digelandak polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dibeguk karena diduga telah merudah paksa anak tirinya yang masih berusia 14 tahun. Bukan satu atau dua kali, perbuatan bejat itu diduga dilakukan pelaku berkali-kali sejak bulan Januari hingga September 2024 lalu. Pelaku selalu mengancam korban dengan senjata tajam agar korban mau menuruti hasratnya. Perbuatan bejat pelaku sendiri terbongkar atas laporan sang istri. Pelaku sendiri langsung kabur kembali setelah tahu korban hamil 4 bulan. Setelah mengetahui bahwa korban itu hamil, tersangka melekat diri sekali dengan bekerja sebagai agul bangunan. Masuk ke dalam kamar, anaknya dengan membawa pusau dengan kolor. Itu menuruti kemauannya kerajaan pati itu, maupun sakit itu. Jadi terpaksa si korban menuruti kemauan kerajaan pati itu. Hingga Jumat siang, pelaku masih diinterogasi di Polsek Mayang. Sementara korban kini mengalami trauma akibat perbuatan bejat pelaku. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Mayang, Baron El-Safi menggabarkan untuk KCTV.